Oke sobat kicomannya di video kali ini kita akan bahas ya tentang trotol jantan dan betina usia 2 bulan ya real usia 2 bulan anggaplah lebih sedikit ya masuk 2 bulan setengah ya seumuran mereka ini jantan dan betina nah untuk yang di sebelah kiri itu jantan ya sedangkan di sebelah kanan warna kelau abu-abu itu betina nah ini trotol kelas super semua baik jantan maupun betina jadi sambil nunggu berbuka puasa kita akan bahas ini sobat kicomannya karena banyak sekali pertanyaan masuk sampai ke inbox masih ada juga yang gak paham ya usia 2 bulan itu seperti apa bang kalau jantan katanya apakah punya aku ini jantan atau betina katanya setelah kita cek ternyata warnanya kelau di bagian leher itu abu-abu jadi pembahasannya santai nih sobat kicomannya 10 menit ke depan jangan kalian skip dulu karena video ini sangat penting sekali buat pemula nah sebelum lanjut alangkah baiknya buat kalian yang baru saja bergabung di channel kami ya penonton yang baru bergabung silahkan pencet dulu tombol subscribe nya karena di channel kami ini akan kita bahas sampai lengkap sampai tuntas sobat kicomannya untuk sekarang ini ada sekitar 500 konten 500 video di playlist tentang perbedaan trotol jantan dan betina kalian boleh cek nah jadi kalau kalian belum tahu ini channel kami yang pertama ya sobat kicomannya itu playlist nah ini channel kami yang kedua ada perbedaan sedikit oke lanjut kita masuk ke inti video yang pertama dari bentuk kepala kepala betina itu biasanya ada yang petak juga sobat kicomannya ini poin penting langsung kita masuk ya kadang-kadang mereka menilai di kepala tapi gak melihat di bagian leher kalian bisa lihat ya ini kelas super kita bilang dari awal tadi artinya betina ini spesial ya jantan itu juga spesial super ya kakak-kakaknya berprestasi ini bahkan sampai sekarang nah untuk betina ini tergolong kepala petak tapi tolong kalian lihat di bagian leher sudah jelas abu-abu maka itu betina betina kelau sampai garis perbatasan dada betina itu juga menunjukkan warna kelau yang solid sedangkan jantan di sebelah kanan menunjukkan warna hitam kebiruan yang solid perbatasan dengan bulu oran bagian dadanya nah kenapa kami terus membahas ini karena pertanyaan itu selalu muncul selalu masuk ke kami ya jadi minta penilaian jadi mereka itu nginbok nah bukan ke WA karena WA itu WA order WA penjualan nah untuk di bagian punggung jantan itu sudah jelas biru metaliknya seperti itu ingat kalau usia 2 bulan 2 bulan setengah seperti itulah bentuknya kalau jantan ya sudah pik jantan itu seperti itu contohnya keluar bulu metaliknya itu padat ya gak tanggung-tanggung banyak gak ada tipis-tipis sama-samar lagi kalau usia 2 bulan kecuali usia 1 bulanan nah kalau jantan juga cara berdirinya juga beda sebagai comannya tapi kalau kalian gak paham kita tunda aja dulu pembahasannya nah kalau berdiri jantan itu membusungkan dada nah rata-rata jantan itu fighter itulah jantan tulen tapi banyak juga yang gak ngerti jadi kita jarang bahas ya cara berdiri trotol jantan seperti apa ini jantan fighter buat di lapangan prestasian kakak-kakaknya dan memang inden untuk trotol super di peternakan kami penjualan sudah kemana-mana yang juara juga sudah di mana-mana nah sedangkan untuk yang betina ya warna di bagian punggung itu tidak ada metalik melainkan dop warnanya ngedop ya benar-benar dop solid warnanya itu dop bercampur dengan kelau nah itu betina nah jadi sekali lagi kami sarankan buat kalian yang masih benar-benar pemula jangan langsung menilai kepala mereka berdua ini kepalanya peta kepalanya kotak tapi lehernya berbeda leher di sebelah kiri itu kelau garis kelaunya kelihatan perbatasan dengan oran itu ya walaupun tipis itu sudah kelihatan jelas kelau ya apalagi kalau di cuaca mendung bingung kalian ini cuaca mendung juga ini disini ya tetap kelihatan kelau maka betina sedangkan di sebelah kanan ya warnanya terang warna jelas solid hitam kebiruan maka itu jantan pik 100% dan ini usia 2 bulan nah jadi gak ada pertanyaan lagi yang aneh-aneh usia 2 bulan apakah bakal muncul bang yang punya kita ini belum muncul-muncul metalik apakah bakal muncul metalik ini ada sehelai nah itu sudah gawat sebagai cuman karena yang seperti itu biasanya betina apalagi samar-samar ini bang katanya kalau usia 2 bulan tentu warnanya udah tegas yang betina ya yang cewek udah kayak gitu jelas nah kalau yang jantan udah kayak gitu metaliknya jelas nah itu kalau usia 2 bulanan nah jangan sampai kalian salah fokus atau salfok ya ini trotol super betina dan jantannya ini ya harganya disini yang paling mahal itu yang super trotol jantan gen B3 itu yang sebelah kanan sedangkan sebelah kiri itu trotol betina gen Hutan adiknya Bocil yang juara 1 di masterpiece di bulan Oktober kemarin ya mutlak juara 1 adik MB Bocil ini tragen Hutan jadi mereka ini super untuk yang betina super seperti ini harganya kisaran 1,5 juta kalau usia 2 bulan ya nah kalau yang di sebelah kanan super usia 2 bulan seperti ini ya tentu harganya sudah di 3,5 juta di atas yang bodi medium bodi medium pesanan pelanggan itu indenan rata-rata harga 2,5 juta sedangkan yang ini super harganya 3,5 juta dan memang wajib inden transfer terlebih dahulu inden transfer dari sekarang supaya kebagian jatah pada saat menetas di bulan depan baru dihitung dari jarak menetas itu 2 bulan kemudian baru kita kirim nah bagaimana menurut kalian sobat kicomania trotol super ini baik jantan maupun betina kalau kalian minat langsung saja ke WA order kami oke kita lanjut pembahasan yang selanjutnya dari bentuk mata bentuk mata betina itu sayuk redup imut titik nah sedangkan jantan bentuk matanya itu kelihatan sangar seperti marah benar-benar melotot tatapan tajam itu trotol jantan untuk mendapatkan feeling seperti itu tentu kalian harus punya pengalaman kalau pemula tetaplah berpedoman di metalik ya cukup itu saja metalik di bagian punggung sayap sampai ke leher itu khusus untuk pemula dasar-dasarnya nah kalau cara berdiri bentuk kepala kemudian dari suara kemudian dari mata itu nanti level yang selanjutnya kalau kalian pemula fokuskan saja di bagian punggung sayap sampai bagian leher itu harus metalik semua baru jantan pik 100% nah kalau kalian beli trotol gambling ya susah harapan itu mendapatkan jantan pik 100% apalagi penampilan seperti ini benar-benar jauh dari harapan gambling itu justru kalau pemula itu nggak kebaca gambling itu belum muncul metaliknya itu alias memang tak ada metalik kebanyakan dan rata-rata jadi betina nah itu banyak pengikut kami ya yang melaporkan kejadian seperti itu banyaklah rugi daripada untungnya ada juga yang untung-untungan tapi 1% percaya nggak percaya aja kita ya kan melihat komentar netizen ya berkat ilmu omas dang katanya ya dapat metalik dan jantan beli gamblingan nah kita percaya nggak percaya soal itu karena kalau metalik pul 100% itu belinya ke penangkar penangkar lebih ahli ya ketimbang pedagang-pedagang yang lain pedagang-pedagang yang lain itu nampung nampung sortiran dari penangkar penangkar yang jual ke pedagang supaya betina-betina laku ditampung dibilang gambling atau prediksi jangan sampai kalian terjebak dengan harga murah ya zaman sekarang carilah murai batu itu yang pik jantan 100% sekali beli pik jantan kemudian sekali beli itu sudah dapat yang terah berkualitas bisa digantang bisa dilombakan punya kualitas ya kalau juara bisa ditawar mahal ya bahkan bisa sampai ratusan juta kalian bisa lihat itu di channel youtube lain di perlombaan itu murai ratusan juta sampai miliaran ya benar-benar kualitas seperti itu yang kita cari ya oke lanjut kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya dari bentuk ekor ya betina juga ada yang ekor pendek ekor panjang sama kayak jantan nah kalau mereka ini ekornya hampir sejajar antara ekor yang warna hitam dan ekor putih tapi setelah pastol ya mereka berjarak baik betina maupun jantan dan konten tentang betina ekor panjang ekornya yang hitam itu lebih panjang dari putih itu sudah ada cek aja di playlist dan untuk trotol jantan yang ekor sejajar ya itu juga ada pembahasan cek aja di playlist sampai dia pastol ya benar-benar pick jantan dan berjarak nanti tapi kalau trotol gak nampak ya nampaknya seperti ini nah ini biasa aja sebagai cumannya karena ekor itu bukan patokan utama bukan ya itu ciri-ciri tambahan saja memang rata-rata trotol jantan ekornya berjarak dari ekor putih ke ekor hitam mempunyai jarak yang cukup jauh namun betina zaman sekarang juga banyak ekor panjang apalagi dengan silangan-silangan murai impor ya kita gak jelas gak tahu terahnya seperti apa murai impor ya kalau di silang-silang hasilnya juga panjang betina itu anakannya nah sedangkan di peternagaan kami semuanya asli murai batu Sumatra ya persilangan sesama murai batu Sumatra hasilnya seperti ini ngeri-ngeri dan rata-rata juara mudah bagi pelanggan kami ya itu kata mereka untuk menjuarai mudah dari terah anakan bang asdang itu banyak pendapat mereka di WA ya setiap kali beli trotol tiba-tiba pastol laporan juara nah kalian mesti tonton itu video-videonya karena memang kualitas murai Sumatra memang berkualitas ya titik nah lanjut untuk dari bentuk kepala tampilan depan seperti ini yang sebelah kanan kelau abu-abu udah jelas betina walaupun dipadukan dengan sedikit warna hitam atau ngedop atau hitam tambahan ada ya kan betina seperti itu tetap warna kelau muncul maka itu betina nah sedangkan jantan warnanya itu mutasi ada yang dari kecil dari usia satu bulan itu belum nampak lehernya namun setelah dua bulan biru metaliknya seperti ini ini baru jantan seiring bertambahnya usia ya metaliknya itu bul ya sedangkan betina seiring bertambah usia tampilan depannya makin solid kelau walaupun itu warnanya nanti dipadukan dengan warna betina yang hitam ada juga yang seperti itu punggungnya seperti ngedop samar-samar metalik dan lehernya itu seperti samar-samar ngedop juga cuman garisnya kelau maka itu betina sedangkan jantan sampai perbatasan garis bulu oran ya perbatasan disana tetaplah hitam kebiruan solid oke sobat kicau mania itu saja video kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa di like subscribe dan share sebanyak mungkin terima kasih salam kicau mania selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati